Al-Fatihah Ya pada kesempatan kali ini kita kembali ke diskusi seri simposium yang ke-221 tetap dengan tema nihilisme nihilisme yang akan dikaji kali ini yakni nihilisme egoistis dari pemikiran max thinner nihilisme egoistis tentang pemikiran nihilisme egoistis max thinner nah nihilisme egoistis itu tidak jauh beda dengan anarkisme egoistis nihilisme individualis dan istilah-istilah yang semacamnya nihilisme egoistis adalah sebuah aliran pemikiran nihilisme yang berakar dari filsafat max thinner nah seorang filsuf eksistensialis abad ke-19 ini yang perlu didekankan max thinner adalah filsuf eksistensialis eksistensialis nah max thinner sendiri aslinya mempunyai nama johan kaspar smith johan karpa smith nah max thinner sendiri adalah sebuah julukan dari masa kecilnya stirn 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 itu dalam bahasa jerman artinya alis yang tinggi nah ini mantap teman-teman karena alis yang tinggi sama alis yang tebal itu bertemu sekarang stirner nah itu julukannya max thinner nah stirner adalah seorang filsuf dirman ya yang dikenal sebagai salah seorang yang memprakarsai nihilisme eksistensialisme pasca modernisme dan anarkisme terutama anarkisme individualis atau nihilisme egoistis ini sejarah pendidikan stirner adalah seorang filsuf yang berawal dari kuliahnya di universitas di berlin dimana dia belajar filologi belajar filsafat dan belajar teologi nah awal pemikirannya dia itu menghadiri kuliah Hegel menghadiri kuliah Hegel nanti juga akan banyak membahas tentang Hegelian menghadiri kuliah Hegel yang menjadi sumber inspirasi dari pemikirannya nah nah stirner dia itu selanjutnya di berlin mengajar pada tahun 1841 oh iya sinar sendiri lahir pada 25 Oktober 1806 dan meninggal pada 26 Juni 1856 dan pada saat dia umur 44 35 umur 4 35 dia itu mengajar di salah satu akademik untuk mengajar gadis-gadis dan pemuda ketika dia menuliskan buku yang berjudul the ego and its own nah ini yang kita akan bahas teman-teman ego the ego and its own yang sebagian besar yang sebagian besar menjadi polemik nih karena buku ini adalah pertentangan dari Hegel dan beberapa Hegelian moda yang lainnya karena saat menghadiri kuliah Hegel stener juga sering menghadiri diskusi-diskusi Hegelian moda nah dari sini mulai bergejolak pemikiran-pemikiran dan disitulah muncul buku dengan judul the ego and its own yang dalam artiannya itu ya ini ego dan dirinya sendiri ego dan dirinya sendiri itu kalau diartikan secara bahasa ya tapi secara literal itu artinya satu-satunya dan kepemilikannya secara literal yang diambil dalam bahasa Jerman ya nah karya ini pertama kali terbitkan di Leipzig pada tahun 1844 dan sudah dikita ulang dalam berbagai edisi dan bahasa itu yang akan menjadi inti dari pemikiran Max thinner tapi sebenarnya dalam buku itu buku yang berisi 400 halaman itu teman-teman di sana tidak dijelaskan secara rinci atau secara detail mengenai nihilisme egoistis itu apa mengenai nihilisme itu apa mengenai egoisme itu sendiri apa maksudnya tidak dijelaskan secara ceplak nih ini pengertian dari nihilisme egoist tidak karena kenapa kembali lagi dia itu menantang rasional menantang kebenaran yang dibangun oleh Hai oleh yang dibangun oleh mereka gitu dia melihat menantang kebenaran yang dikatakan itu kebenaran yang motelak itu ditentang jadi dalam bukunya pun kita mencari definisi yang paten dari nihilisme egoistis itu tidak menemukan tapi dalam narasi-narasi nya atau dalam contoh-contohnya atau dalam Hai diskusi-diskusinya dalam bukunya itu sangat jelas mengenai apa itu nihilisme egoistis nah untuk memahami nihilisme egoistis itu maksudnya dimulai dari perjalanan berpikirnya yakni Hai menghancurkan gagasan pengabdian diri terhadap sesuatu yang dianggap lebih tinggi itu menghancurkan gagasan yang menganggap dirinya itu berada di bawah naungan yang lebih tinggi seperti negara seperti agama seber seperti suku adat istiadat dan norma-norma yang lainnya itu ditentang nah pemikiran ini pemikiran setirnari ini biasanya disebut dengan egoisme nah disini karena ditentang ya ia mengatakan bahwa seorang egois tidak akan mengejar atau mengikuti sebuah ide besar protes besar doktrin sistem panggilan jiwa dan lainnya ia mengatakan bahwa egois itu tidak merasa tidak terpanggil secara politis tetapi hidup dengan dirinya sendiri tanpa mementingkan seberapa baik atau seberapa buruk kondisi kemanusiaan apabila ia melakukannya itu egoisme ini saya nanti kasih contoh di sini ya Hai nah berbicara egoisme itu sendiri egoisme yang kita sering ketahui itu kan ada dua egoisme psikologis yang kedua egoisme etis nah ini yang banyak disalahpahami ketika hanya terkungkung dalam kedua adiksi egoisme ini akan salah memahami apa yang diartikan egoisme anarkis eh nihilisme egois oleh Steiner nah berarti ya Hai ini berbicara tentang egoisme ada egoisme psikologis Hai dan ada egoisme etis Hai ada egoisme etis egoisme psikologis itu banyak ya udah lumrah yakni kodrat manusia adalah opportunities yakni dia biasanya melakukan egoisme egoisme ya dia biasanya melakukan apa yang bisa yang menguntungkan untuk dirinya sendiri itu egoisme psikologis Nah untuk egoisme etis egoisme etis itu namanya etis yang ia itu erat kali dengan kriteria kriteria baik atau kriteria buruk Hai tapi untuk memahami nihilisme egoistis itu tidak nah ini yang dijadikan terobosan oleh Steiner dimana itu egoisme individualis katanya stinger melampaui dari dua ini ada lagi egoisme individualis Hai bagaimana individualis itu jadi dia itu melampaui untuk menguntungkan dirinya sendiri atau baik buruk bagi seorang egoisme individualis itu dikaitkan lagi dengan dasar dari egoisme yakni egoiskan ya egoisme itu menurut Steiner kan tidak tunduk artinya tidak tunduk jadi diri seseorang individualis individu individu itu adalah sesuatu yang egois dan itu secara alamiah itu dimiliki itu niscaya dimiliki setiap orang egois dan itu ego itu adalah tidak tunduk jadi ketika kamu tunduk pada negara ketika tunduk pada agama ketika tunduk pada adat budaya dan lain sebagainya itu kalian kehilangan eksistensi sebagai manusia katanya karena udah menghilangkan kodrat dari manusia itu sendiri yang egois itu dari stinger nah egoisme ini yakni egoisme individualis ini menurut Steiner ya nih Hai individu itu adalah terus bergerak dan berubah sesuai kehendak hatinya sendiri jadi entah itu menguntungkan entah itu merugikan entah itu baik entah itu buruk yowes itu enggak ada urusannya nihil itu kosong yang penting yaitu bergerak ini juga teman-teman jadi berbeda antara nihilisme dengan pesimisme nihilisme itu kan seperti terma negatif gitu tapi ini berbeda dengan nihilisme ini berbeda saya dengan pesimisme Hai apa bedanya kalau pesimisme saya bisa kaitkanlah dengan kalau pemikirannya itu pemikirannya Albert kamu manusia itu seperti sisi pus yang digutuk untuk naik gunung turun lagi naik lagi turun lagi naik lagi turun lagi sampai mati ya saharnya seperti itu dikulis manusia katanya itu menurut saya pesimisme sih kalau saya ambil contohnya ya Jadi kalau airpun saya contohkan saya minum akan mati saya tidak minum juga akan tetap mati wes gak maulah sama-sama mati meskipun biarkan saja ya itu namanya pesimisme kalau nihilisme utamanya nihilismenya Steiner itu bukan seperti itu jadi ada air saya minum saya akan mati saya tidak minum saya juga akan mati tapi saya haus jadi gak peduli saya mau mati atau saya tidak minum Hai saya mau mati atau saya tidak yang penting itu yang saya butuhkan dan itu kehendak dari hati saya usai minum tanpa peduli itu kebutuhan saya itu menguntungkan atau baik atau buruk atau tidak seperti itu kebutuhan saya wes ya saya lakukan itu atas kehendak diri saya sendiri bukan karena dari kehendak dari yang berada di atas kita ya Hai buku yang berada kehendak di atas kita seperti negara agama atau apa makanya Steiner itu Hai mempunyai konsep untuk membubarkan negara bahkan tidak hanya membubarkan negara juga membubarkan agama ya kalau itu kita ambil dari nitsi dari nitsi nihilismenya itu kan Tuhan telah mati atau apa ya itu bener-bener dari sudut pandang ya agama itu katanya dikiptakan oleh manusia itu dari ide-ide dan itu sesuai menurut saya bukan sesuai sih karena nih Z memang mengadopsi dari pemikiran-pemikiran Stiner tapi itu tidak dijelaskan secara tekstual jadi dibacaan-bacaan mitzi itu tidak ada tentang menyebutnya Stiner atau apa tapi ada suatu tulisan yang saya baca bahwa mitzi juga membaca bukunya Stiner ini jadi terpengaruh di sana yang menghilangkan konsep negara konsep ketuhanan konsep agama itu itu katanya tidak dihilangkan harus dihilangkan karena itu udah melewati dari kodrat manusia itu Hai nah bisik diksi-diksi dalam buku Hai dego and it's awan itu ia mengatakan bahwa Hai satu-satunya pembatasan hak individu adalah kekuatan diri sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan itu yang egois selanjutnya ia juga mengatakan bahwa institusi sosial yang biasa diterima termasuk negara hak properti hak natural secara umum bahkan masyarakat itu hanyalah hantu nah ini teman-teman nihilisme ini sering dikaitkan dengan hantu kalau katanya Stiner Hai hantu-hantu Hai itu hanyalah hantu yang mengungkung pemikiran kita itu hanyalah hantu yang membatasi diri kita sendiri dan itu hanyalah hantu yang menjebak diri kita sendiri menjadi buddha menjadi buddha yang lainnya ya termasuk buddha corporate ya nggak baru ya jadi itu itu manusia seharusnya itu bebas karena dari awal memang kita dijekokin doktrin atau apa sehingga kita tidak bebas katanya itu menyalahi dari citra dari manusia itu sendiri dari hantu-hantu yang telah dibangun Hai nah ketidakpercayaan terhadap hantu-hantu itu yang memposisikan individu berada di bawah merasa di bawah kuasanya itu tidak bebas seperti ya tadi kan agama moralitas hukum negara sosial dan lain-lainnya seperti itu Hai kita menjadi penggerak kecil katanya kalau katanya stirner itu istilahnya kita menjadi per penggerak kecil dari mesin besar berupa negara dan lainnya itu nah itu nah utamanya teman-teman pemikiran dari stirner itu nihilis maigois dia hanya ingin mengembalikan posisi manusia itu dari sejarah pemikirannya ya karena dia itu dari berawal dari Hegelian moda terus dari Hegel itu mengenal apa itu roh dan yang lainnya sehingga itu yang berada di atas kita yang mengawasi kita yang membuat kita merasa aman lah itu jadi itu katanya hantu nah disini yang dibangun yakni mengembalikan manusia Hai dari objek menjadi subjek itu yang ingin dibangun dalam pemikiran nihilisme egoistis Hai manusia yang udah terlanjur menjadi subjek itu harus dijadikan objek Hai harus dijadikan objek jadi kalau kita berada di bawah naungan negara kita berada di bawah naungan agama kita berada di bawah naungan sosial budaya itu kita menjadi sub menjadi objek menjadi objek dari mesin-mesin besar yang tadinya kita di suruh ke kanan kita disuruh ke kiri kita dituruh ibadah lah ya kita berada dalam kukungan itu jadi yang kita kerjakan sehari-hari itu bukan kehendak murni dari hati kita tapi kita merasa kita berada di bawah naungan yang lebih besar yang di mana kita harus mematuhinya katanya jadi itu kita menjadi tidak lepas dari ya kita bukan menjadi diri kita sendiri karena yang kita lakukan bukan kehendak kita tapi kehendak yang lebih besar di atas kita itu nah kita harus bebas dari itu katanya stener nah jadi manusia itu harus kembali kepada kodrat manusia yakni sebagai objek sebagai subjek manusia sebagai subjek bukan objek nah manusia sebagai subjek itulah yang dinamakan dengan nihilisme egoistis karena sifat manusia adalah egois sifat individu selain itu teman-teman nihilisme egoistis itu stener itu juga membahas banyak tentang hak milik jadi tapi katanya stener itu semua itu adalah milik saya barang siapa kalau disini sih barang siapa yang mengetahui caranya untuk mengambil dan membela sesuatu ayatnya stener barang siapa yang mengetahui caranya mengambil dan membela sesuatu baginya adalah hak milik seperti saya ya itu Bawinda tadi beli teh pucuk di teh pucuk dan saya mempunyai kuasa untuk mengambil itu itu sudah termasuk dari milik saya katanya senar jadi ber melepas itu baik atau buruk itu juga sudah menjadi milik saya tapi terkadang itu tidak saya pedulikan jadi semuanya jadi kalau katanya yang viral di tiktok itu kamu juga punya uang kamu punya kuasa gitu nah kamu punya kuasa kamu punya hak milik itu diteruskan oleh ano sebenarnya itu adalah filosofi yang mendahului stener itu yang di tiktok IG itu nah tapi ini bukan tentang kuasa nah jadi katanya kamu punya uh hak milik kamu punya kuasa kamu punya hak milik di sana tetapi itu tidak saya pedulikan itu itu terserah anda lah karena tidak saya pedulikan itu meskipun mud bisa menjadi milik saya itu terserah anda mau digimanain itu hak anda juga katanya stener nah yang menarik juga dari stener itu teman-teman jadi katanya ada tiga tahap di dunia ini sejarah di dunia tersusun dalam tiga fase katanya katanya stener yang pertama adalah era negroid apa itu era negroid yang pertama adalah era negroid era negroid adalah pad berawal dari budaya Mesir dan Afrika Utara ya dimana proses abstraksi atas realitas ilahi itu baru dimulai Hai jadi dari abstrak dari kualitas dari realitas ilahi jadi dari keberadaan Tuhan itu katanya ya dari itu baru dimulai saat negroid baru dimulai adanya agama adanya rasa tenang kalau ibadah atau apa itu katanya baru dimulai tapi itu runtuh ternyata teman-teman ketika era kedua yakni era Mongoloid pada era Mongoloid yang mengutamakan kesatuan absolut antara dunia dan surga demi menciptakan suatu Hai berdasarkan proses abstraksi yang merangku segala-segalanya nah Hegel berada di titik ini teman-teman Hegel berada di titik ini ketika dia itu membahas tentang ruh yang berada di yang abstrak tapi juga itu berada bagian dari kita gitu bagian dari kita dalam pandangan Stirner itu rasional-rasional itu muncul jadi gini katanya saat negroid itu udah mulai mengabstraksi rea eh udah merealisasi abstraksi-abstraksi ketuhanan nah saat era Mongoloid itu udah muncul rasio-rasio Hai kalau dalam untuk kita mudah pahami teman-teman negroid itu masa-masa kita paham tentang apa itu yang mitos-mitos Hai ayah mitologi mitos-mitos ya kita percaya tentang adanya itu semua tapi itu beransur-ansur mundur ketika berada di fase Mongoloid yakni rasio-rasio pengetahuan-pengetahuan itu muncul di sana tapi itu pun akan hilang katanya ketika mara memasuki era ketiga yakni kau kasihan era kau kasihan Hai nah ini katanya thinner itu udah berada di sisi ini dia juga menolak rasio-rasio karena karena katanya ya nihilisme egoistis itu berada di kau kau kasihan yang mengklaim bahwa saat Mongoloid itu rasio-rasio itu adalah be terdapat beberapa kebenaran yang mana kebenaran itu katakan mutlak ini kebenaran A ini kebenaran B ini kebenaran C yang itu dikatakan mutlak itu fase setelah adanya mitos-mitos kan tapi itu kritik selanjutnya yakni berada di fase dunia yang ketiga kau kasihan itu ternyata kebenaran itu tidak ada yang mutlak seperti katanya ya nihilisme kalau dulu itu nihilisme itu berada pada yang putih anggap kita warna putih nihilisme itu berawal dari pemikiran-pemikiran kan atau ide-ide tentang putih dan kita tidak akan mencapai keputih itu karena itu merupakan konsep yang terus berubah tapi untuk era sekarang kau kasihan itu melampaui hal itu semua malahan warna putih itu akan hilang hilang itu seperti kalau saya minjam contohnya ya Tuhan telah mati putih telah mati ya seperti itu jadi kita udah tidak mau peduli tentang apa itu putih yang kita kita pedulikan adalah ki diri kita sendiri Nah itu di fase kau kasihan akulah sang pemiliknya dan aku adalah sang pemiliknya aku adalah hak adalah sang kuasa di dan aku bebas itu juga bermulut ini ternyata nyentuh terma bebas ya bebas itu juga sinner itu mengkritik tentang Hai liber apa liberalisme mengkritik tentang liu konsep liberalisme yang katanya bebas ya manusia itu bebas negara adalah wadahnya atau apa-apa itu menurut sinner itu adalah omong kosong Omdo kalau minjem katanya no itu katanya ya di Senayan sih Omdo itu konsep liberalisme itu Omdo yang memberikan kita akan kebebasan tapi yang bebas itu maksudnya thinner kita itu tidak akan pernah bebas ketika kita masih menganggap bahwa ada kuasa yang lebih tinggi di atas kita kalau di belarisme kan masih ada konsep kenegaran atau apa makanya itu ingin ingin dihapus oleh Stirner itu ingin dihapus agar kebebasan yang kita miliki itu memang benar-benar bebas apa sesuai kehendak hati kita gitu melampaui semuanya yang tadi teman-teman itu bebas yang kita berasal dari hati norani kita gitu maksudnya Hai bebas dari pandangan roh bebas dari norma-norma bebas dari UU ITE atau yang lainnya ya kita melakukan sesuatu yang bebas sesuai kehendak hati kita Hai jadi kalau bisa ano apa ditarik paralelisasi stener itu dari selesai deskripsi yang telah disampaikan tadi dari menolak 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 itu teman-teman ternyata dapat ditarik satu nih benangnya ternyata egoisme dari nihilisme egoistis maksimal itu yakni menekankan pada keunikan dari individu itu keunikan dan singularitas ego disitu jadi dia itu menentang yang tadi teman-teman universalitas itu ditentang semuanya up yang up yang abstrak ya sesuatu yang abstrak itu ditentang juga karena kembali tadi kan ya senar itu menganut eksistensialisme bukan esensialisme jadi Hai hukum positif liberalisme atau kelas-kelas atau apalah itu semuanya ditentang lah ya karena yang ada hanyalah diri kita sendiri dan individu sebagai egoistis itu yang puncaknya bukan puncaknya ya yang mendorong adalah nihilisme itu akan menghasilkan kemerdekaan bagi individu itu sendiri dan akan menjadikan individu itu adalah kodrat dari manusia itu sendiri kita harus bebas katanya Hai itu sih eh sedikit dari maksiner kita selanjutnya diskusi-diskusi ya karena memang tidak bisa ditemukan teori patent dari maksiner ya kita radikan ke diskusi saja untuk selanjutnya banyak konsep selanjutnya biar saya tanggapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang dari berawal dari kegelisahan kegelisahan teman-teman hai 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 hai